Tiga rahasia ini menentukan cara mudah perkutut jinak dan gacor Perkutut anda pasti rajin manggung Cukup dengan tiga cara ini tanpa makanan atau suplemen ataupun jamu yang aneh-aneh Tolong disimak video ini sampai selesai Karena tips ini hanya saya bagikan khusus untuk pemula maupun untuk kung mania yang kesulitan dalam menggacorkan burung perkutut Tiga rahasia yang akan membuat burung perkutut anda cepat gacor, cepat jinak, dan rajin manggung Untuk episode atau part satu ini saya ingin menjabarkan secara detail dan bisa langsung dipraktekan Untuk yang episode satu ini, ini khusus yang tidak memakai jamu ataupun tidak memakai suplemen tambahan Cukup dari perawatan hariannya Oke masuk ke bab yang pertama Bab yang pertama ini adalah bab penjemuran Burung perkutut adalah jenis burung yang mempunyai sifat dan karakter yang sebetulnya panas Karena mayoritas burung perkutut ini kan tinggalnya di daerah-daerah tropis Baik di Indonesia maupun di luar negeri Tetap burung perkutut ini tinggalnya di daerah-daerah tropis yang panas Dan burung perkutut apabila kita jumpai di hutan ataupun di kebun-kebun Itu pasti dia rajin-rajin dia ngasih di pasir-pasir yang panas ya Ataupun dia manggung di atas pohon yang sebetulnya itu panas Nah maka dari itu di bab satu ini Saya ingin menekankan Kalau burung yang umurnya sudah mencapai hampir birahi Umur birahi itu kan di umur-umur 7-1 tahun ya 7 bulan sampai 1 tahun Cuman dari mulai pinyik Mulailah bertahap kita lakukan penjemuran Nah penjemuran ini dari jam berapa yang bagus Nah penjemuran itu yang bagus Itu sebetulnya dari jam 6 Karena apa Sebelum matahari muncul Burung itu mempunyai kesempatan untuk merapikan bulu Didis-didis dan Dia pun menikmati udara yang segar Daripada di dalam rumah ya Jadi usahakan kalau kita Ya sholat subuh itu kan Habis subuh kita bisa keluar Langsung saja keluarkan burung perkututnya Dan diangkatnya di jam-jam Sebelas Apabila burung masih muda Tapi kalau burung sudah menginjak birahi Bisa digas sedikit sampai jam 12 Tentu saja penjemuran ini Kita sesuaikan juga ya Jangan sampai penjemuran ini Sampai terlalu sore Itu sangat membayakan Karena air minumnya kadang Ikut hangat Atau panas Ini membuat Si burung perkutut tersebut dia Nanti efek Kesuaranya menjadi serak ya Nah itu harus dicatat Nah setelah Penjemuran Dan Kita pun Sudah rutin Melakukan penjemuran tersebut Ini adalah tahap Atau bab satu Yang sudah Selesai Atau sudah Dikatakan Masuk Nah Bab selanjutnya Itu bab Dua Bab dua ini adalah Bab pemandian Nah ini menarik Pemandian perkutut ini Tidak seperti Burung ocehan Kita masukkan keramba Mandi sendiri Ataupun Kita semprot Semprot ya Seperti burung Lebet itu Tidak Karena Burung perkutut ini kan Sebetulnya Ini jarang sekali Mandi Di hutan itu Karena dia kan Yang paling sering itu Ngipu Atau seperti Ayam itu Seperti puyuh Tau kan Di pasir-pasir Nah gitu dia Jadi dia Mandi itu sangat jarang Sebetulnya Cuman Untuk membuat Burung perkutut yang rajin Manggung dan Jina Nah ini kan ada Kata-kata Jina Harus diperhatikan dahulu Agar tidak salah paham Nah ini harus Kita mandikan Mandikan ini bisa Tiga kali seminggu Atau dua kali seminggu Cuman kalau untuk Pase awal Dan umurnya sudah Menginjak birahi Usahakan Seminggu Empat kali ya Atau minimal Tiga kali Dan bagaimana cara Memandikannya Kita pegang Pelan-pelan Burung perkutut Mungkin Banyak tutorial Yang sudah dibahas Di youtube ya Tentang Cara megang perkutut itu Tidak perlu Saya praktekan langsung Tetapi Perlu kita pahami Bahwa Megang perkutut itu Harus Nyaman Pelan Dan Membuat perkutut tersebut Tidak gerabakan Nah selanjutnya Pemandian ini Kita lakukan Di Sore hari Karena apa Di pagi harinya Kita kan sudah Melakukan proses Penjemuran Sore harinya Usahakan Dihabis Asar Sampai Maghrib Jangan sampai Habis maghrib Ini kalau habis maghrib Ada juga yang bilang Dimandikan Biar jinak Takutnya Burungnya nanti Sakit Atau Kedinginan Kalau kita Di daerah-daerah Yang Agak Agak dingin ya Oke Fase amannya saja Tolong diperhatikan Itu di Sehabis Asar Sampai Menjelang maghrib Pilihlah jamnya Jam 5 Atau jam Setengah 6 Kita mandikan Mandikan ini Menggunakan air biasa Agar Cepat Basah Berikan Sampo Bayi Atau Sampo Anak-anak Agar Bulu perkutut tersebut Cepat Basah Dan Itu kan Memiliki Lemak Bulu perkutut itu Sehingga Sulit Untuk Basah Nah Campurkan juga Daun sirih Bisa Atau daun pandan Agar lebih wangi Nah Itu adalah Fase Pemandian Untuk Bab 3 Atau Bab selanjutnya Ini adalah Pase Sentuhan Atau Penanganan Khusus Untuk si Burung Agar Jina Sering-sering Disentuh Dan Dia pun Gacor Atau Sering Manggung Apabila kita Petekin Kadang pun Dia malah Malah Bermain Dan Menaikkan birahi Juga Sebetulnya Cara ini Cara ini Adalah Pale Atau Dipegang Burungnya Lalu Di Elus-elus Dan Sesering mungkin Sayapnya Kita Lebarkan Kita buka Dan Sering-sering Juga Kita Usap-usap Sehingga Bulunya Lebih Rapi Dan Si burung pun Terlihat Nyaman Durasi Untuk Sentuhan Mempale Burung Perkutut Ini Atau Mengelus-elus Burung Perkutut Ini Bisa Bervariasi Tergantung Waktu Dan Kondisi Yang Kita Bisa Jadi Biasanya Ini Cukup Ini Saja Setengah Jam Kalau Bisa Kalau Tidak Cukup 10 Menit Saja Sambil Kita Nonton TV Sambil Kita Mendengarkan Youtube Ruang Burung Ini Boleh Juga Sambil Kita Pegang Burung Perkutut Dan Kita Lus-lus Kita Pale Sayap Kita Buka Kita Pijit-pijit Sehingga Burung Tersebut Timbul Rasa Nyaman Dan Akan Gacor Dengan Sendirinya Apabila Dia Sudah Nyaman Jina Maka Gacor Sudah Pasti Nah Untuk Bab Tiga Ini Agak Jarang Dilakukan Para Kung Mania Karena Pengetahuan Yang Minim Dan Melalui Video Ini Saya Bagikan Rahasianya Untuk Menggacorkan Burung Perkutut Dan Menjinakkan Burung Perkutut Agar Cepat Manggung Dan Rajin Manggung Di rumah Kita Nah Untuk Kelanjutan Dari Video Ini Bisa Dicek Youtube Kami Kami Akan Berikan Rahasia Lagi Tiga Rahasia Pakan Perkutut Agar Burung Perkutut Gacor Manggung Dan Rajin Bunyi Rahasia Ini Tidak Harus Menggunakan Pakan Dan Suplemen Tetapi Untuk Video Selanjutnya Ini Proses Lain Atau Lanjutannya Yang Ingin Menggunakan Dengan Metode Pakan Atau Suplemen Tambahan Oke Sekian Dulu Video Ini Terima Kasih